Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kulau, alhamdulillah, Alhamdulillah, Sampai jumpa di video selanjutnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah, InsyaAllah, Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 American Terima kasih ingin mem Street. Sampai jumpa di video selanjutnya, Tidak di video selanjutnya. Butang-butangnya, Umarепada op trifis rambu semua dalam Isiq. Sampai jumpa di video selanjutnya. rrmk jadi penggawaian pokoknya mesti dan saya senang sekali karena saya sudah melakukannya bilang kecil sepanjang saya kecil di Gontor itu saya mewajibkan diri saya tiap pagi bangun setengah empat saya kos di rumah Pak Careg desa Gontor bukan kesan tren Gontor deh terus saya jangkuh dengan bapak kuskani tak resipi rumahnya cari kabel halamannya nganti kebone terus bagi aku ngersih halaman ngejit ngejit terus aku adhan berserat subuh aku merambang atau nyaret untuk Ujuzela dari itu dia ternyata disini saya ketemu orang yang kejahatnya resik-resik masjid alhamdulillah nanti mohon beliau mengumpulkan hal itu semaksimal mungkin agar supaya menjadi hikmah bersama sekarang yang saya tawarkan kepada sampai semua adalah cara kita belajar kan belajar ada yang mempelajari ada yang dipelajari bagaimana caranya belajar terus lewat jalan mana pembelajaran itu berlangsung dan seterusnya sebelumnya saya yang soal Mekang Medina Pak ya Pak Bungan Aku mengaminir Bupati ya Pak Bupati yang hudung-hudung saya bisa orang-hukaji saya umroh saya yang berpaksaan-merah ini sekarang lagi saya akan jadi umroh saya yang sebuah berpaksaan-merah ini saya bisa mewasa di maju ya yang tidak ini gue nanggung Mekah nanggung Medina ini orang kok jadi Mekah itu kok jadi hatimu jadi Mekah Medina kok lho bawa ke akalmu pulang kamu berpikir secara madaniah pulang disini kamu beriman secara magia nah pahami Mekah pahami Medina sejarahnya turun-turunnya ayat semua dialogikannya selama Rasulullah memimpin di tempat itu kemudian itu yang kamu bawa pulang orang kowe tahu sonang Arab Mekah Medina anggar kowe sonokoke Mekah mengadimu ngelokoke Medina pikiranmu maka dajjal karena dajjal nanti akan datang dan satu-satunya tempat yang tidak bisa dimasuki oleh dajjal adalah Mekah dan Medina saat ini gue nantang dajjal Rinyo Jal Rinyo Neklewani Mekah Mekah dan Medina dan Medina mengadimu ngopoe strategi hidupmu maka Gajal dan juga berbuat apa-apa kepada anda Atau Gajal itu punya perwakilan-perwakilan cukup banyak di Jakarta kalau kamu punya bekal Mekah di hati dan mati mati atau pikiran kamu tidak bisa disentuh oleh pertengkaran para Gajal Jakarta Jakarta silakan senjata utamanya adalah Mekah kan hatinya Madinah kan akal pikiranmu ya nih kita enggak kue mulai saiki saiki jumlah cepet itu gue cepet saya amin amin gue serapi dulu gue serapi si amin amin oke saya sekarang gini saya mohon Pak Pak Mujalu agak maju sini sama saya jadi kalau belajar anda tahu kalau anda baca Qur'an anda browsing misalnya kalau tulisan Arab alama tuyuk alimu atau kalau bahasa Indonesia selanjutnya itu mengajar atau mengajari anda akan melihat di Qur'an semua yang mengajari hanya dua Allah atau Nabi seterit Rasul betul enggak jadi tidak ada di Qur'an manusia yang mengajari manusia ya ada Allah mengajar manusia atau Nabi Rasul mengajari manusia tidak berarti mengajar salah tidak berarti mengajar diri itu hanya satu tanda bahwa nomor satu disiplin manusia adalah belajar bukan mengajar jadi anda turupun sebenarnya anda nomor satu adalah belajar jelas ya jadi pembelajaran jadi anda semua menjadi muta'alim kemarin kita jelaskan di tanggal dua ya jadi kalau Allah itu alimun kita meliru Allah tapi pada posisi bukan mu'alim tapi muta'alim Allah yang mengajari kita yang sinau beras ya Nah oleh karena itu sebelum kita ngomong persatuan Indonesia kokan sama banjir Muhammadiyah sama Ngo sabiturutih kan diunggungi kocomoto sing api si sing jelingsi ya dosa ayu-ayu ngecawiton yang melipatmu berdoa tetap lucu lainnya masing-masing salah merupakan gitu saat lebih gini gulon yang ilatmu baru kepanasan dan memut-armu misalnya meskipun agar seluruh gila nah jadi nomor satu yang penting itu begini apa ilatmu ilatmu kalau binatang tidak perlu bijak untuk beragama misalnya beragama dia sudah sangat beragama karena dia 100% taat kepada Allah tapi kalau manusia dia punya jarak sama Allah dikasih akal untuk setiap dia bisa berpikir memilih agang kabir atau agang muslim gitu nah jadi sekali lagi supaya malam ini belajarnya bener yang nomor satu kita Allah adalah kita lidah kita bersama meripat kita bersama gitu ya Nah sekarang saya tanya saya ini akibat punya dua marja ini madhab Jaliliyah ini madhab Musamiliyah yang satu Jawa Kudus yang satu Madura Madura Jogja tapi tetap saja tidak merubah hari kemerdekaan karena bagi orang Madura hari kemerdekaan Indonesia Indonesia tidak 17 tapi 16 Agustus jangan marah dulu karena itu soal ya Madura lah 16 Agustus tahun tempat-tempat ini masih Bapak penyisian baru tahun lainnya ya kue takwila nopo ora wewet bisa nopo ora ya Hai niponi TVM kumisap itu ojo musuh sepong kita bapak penyisian sih benergi Allahumma taib ini apa Allah wabarakat birok rasa mesu dan baik karun karunek muka-muka dibatak final kata-kata yang berpukti final dan terima dari juara kekuatan suan bagi si bapak nopo banjir polas menutup kerengan muka ngintainnya ke 90 menit baru ketahuan nah selama sebelum kita semua saling mendoakan mudah-mudahan semuanya menang nah ya mudah-mudahan bersiku menang dan kalau bersiku menang tidak mengalahkan siapa-siapa anak-anak lebih berkala jalan cek menang kantor nah soalnya gitu loh makanya bal-balan tuh saya juga ingin ketawa juga Aduh Angel pernah bal-balan Jogja itu loh makanya tidak pernah juara ya si N juara pernah tahun 38 pak juara-jara sih tapi setelah orang juara dia menyesal Jogja itu menyesal mesak ke singkala apabila Jogja memakai sepakbola hikmah atau sepakbola kebijaksanaan sepakbola keharifan jadi orang Jogja prinsipnya adalah jangan sampai menjadi juara karena sejak tinggi tingkat dulu supinya ini loh jadi penyerang Jogja rupuk ini gul ini gawangi bersiku minggir minggir gak sepakbola nih gulis mamput nih ya betul-betul begitu juga keeper Jogja kalau bersiku akan memasukkan ya si N malah minggir itu namanya sepakbola kebijaksanaan strip pokok itu oke kita teruskan saya mau tanya sebab sama juagia kita gini aja kalau kita belajar serius gak mungkin kalau belajar menyeru gak mungkin 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 enggak ada orang bisa menguasai ilmu enggak mungkin mungkin enggak orang bisa menguasai Al-Qur'an secara menyeluruh tidak mungkin mungkin enggak orang bisa menguasai nilai kehidupan secara menyeluruh Hai mungkin enggak gue gini Apakah khataman itu hanya satu cara membaca dari Al-Fatihah sampai Anas jatuh apakah khataman bisa macem-macem Hai opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo cantik perangkat akan bisa apa beneran kata berapa Tawas kuantikan Anda membaca oke aku tidak akan meminta tolong kepada siapapun kecuali pada Allah kamu praktekkan benar-benar dalam hidupmu sehingga kamu mendapat Allah maha menolong hidupmu begitu kamu bisa menghayati Allah itu kataman orang itu kataman orang itu kataman orang tapi syukur ini orang melakukan Al-Quran satu nilai saja tidak mungkin satu nilai yang lainnya tidak mungkin makanya pembahati kan salah sawi jine sokobisok akhlakoni terus Insya Allah Gusti Pengeran mencapai salah sawi jine itu strategi Islam jadi misalnya salah sejine apa sholat mengingkang suwi orang sholat yang pembahati kan apa kongkiru ingkang suwi terus dikiru ingkang suwi apa ada orang dikiru ingkang suwi yang orang sholat jadi dikiru ingkang suwi mesti sholat tidak pernah ya mesti apa ada orang yang jatuh orang orang sholat tapi orang sholat orang melakukan sholat jadi lima itu sekaligus akan anda lakukan akan hidup dalam hidup anda lihat oke jadi pertanyaan saya gini sinau penangan orang mungkin ini berjuang terus-menerus untuk belajar Insya Allah di sana di dalam Quran itu Allah kan menyuruhnya utuhulu vis silmi kafa apa apa orang utuhulu islami kafa jadi islam begitu orang kafa meng silmi itu jantari kuina kita sama kita berduanya kenapa keutuhulunya tidak fil islam tapi vis silmi jadi silmi itu satu formula tertentu di dalam keseluruhan islam yang memudahkan manusia tidak kelihatan islam tenang tidak mungkin Pak Muzamel tolong dikasih contoh kalau kita sholat persis Rasulullah makanya Rasulullah tidak mengatakan bukan sholatlah sebagaimana aku sholat tapi sholul kama roh aikum ini sholul sebayanglah sa'war rohmu laiku sholat fieh enak kalau sholat kalau aku sholat kemudian tapi sholul kama roh aikum itu apakah semacam itu yang menengah silmi kalau islam harus perfect kalau silmi sa'isane saya mohon Pak Muzamel dulu kemudian ya jale tentang silmi ini dan berkabel buat ini supaya semua merasa berada dalam islam dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Pak Muzamel baik terima kasih sebelumnya saya sampaikan kalau beliau ini sampai profesor apa dokter oh oh iya profesor dokter Abdul Jalil ini teman saya dulu di kondok dan kebetulan Pak Bupati ini adik kelas saya sebetulnya meskipun saya akan lebih mudah lebih mudah jadi saya nunggu di alam dia saya ngalem diri sendiri ini adik kelas saya di Asam Bagus itu kondok dan Alhamdulillah beliau ini jadi dosen doktor dan secara formal tidak tahu sungguhnya gimana saya secara formal tidak doktor tidak tahu informanya juga tidak nah ya baik jadi beliau tadi ya jadi kita itu Islam itu agama yang muda agama yang muda bukan agama yang terus sulit dijangkau oleh manusia jadi banyak hal yang selama ini memang tidak kita pelajari secara sungguh-sungguh sehingga seakan-akan kalau mau masuk Islam itu sing tenanan itu angin padahal memang salah satu ciri agama Islam adalah muda pokoknya apapun yang muda itu berarti Islami apapun yang menyebabkan kita sulit itu tidak Islami apapun yang menyebabkan hidup kita semakin itu Islami apapun yang menyebabkan hidup kita semakin berat itu tidak Islami itu maka Islam itu disebut Al-Hanifi Yatussamha jadi ya Islam itu disebut Al-Hanifi Yatussamha dan termasuk karakter Nabi Muhammad wayadau'anhum isrohum gitu ya dan lagi kedatangan Nabi Muhammad itu ngilehke bebannya umat terdahulu yang berat maka seperti yang disampaikan oleh beliau tadi sholat Rasulullah tidak apa sholu kama kusoli sholatlah kamu sebaik orang aku sholat karena kalau kita suruh sholat seperti sholatnya Rasulullah sampai mati ya gak akan bisa orang sholat kita itu kayak apa orang kita itu Allah ingatnya bukan bukan kepada Allah hanya mulutnya saja Allah orang kalau Allah kan Allah yang maha besar ya kan gak tapi kalau kita kalau Allah kan kita yang besar nah itu ya bukan Allahnya yang besar tapi yang mengucapkan Allah yang besar dan itu nah maka Rasulullah nah sekarang Islam itu seperti itu Islam itu agama yang mudah agama yang meringankan ya termasuk yang ditugaskan oleh beliau malam ini itu kan untuk dulu fisilmi fisilmi gitu ya saya saya menganggir punya pendapat kafahnya itu hal bukan dari silminya tapi hal dari failnya utkulu gitu ya utkulu masuklah kamu semua secara bersama-sama amin secara jadi hikopnya ayat ini fisilmi dalam silmi gitu ya bukan yang kafah itu silminya karena kalau silminya kafah gak bisa manusia gitu ya gak mampu saya tidak kurang sepaham dengan istilah Islam kafah gitu ya karena kalau Islam kafah siapa yang mampu orangnya siapa yang mampu kita tujangankan meniru Nabi Muhammad niru sunnah selamat menikmati